Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa Hai dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman rumahnya ya di sini full dengan koleksi-koleksi tanaman hias dan untuk penataannya juga terlihat terapi ya sehingga suasana rumahnya di sini terlihat sangat asri sekali namun sebelum saya melanjutkan review beberapa taraman hias yang berada di sini saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga pada hari ini dalam kadar sehat bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya Amin dan rumahnya ini menghadapnya itu agak menyerong kearah barat ke selatan ya namun dengan adanya tanaman-tanaman hias yang cukup besar pada bagian depan rumah yang setidaknya menjadikan naungan untuk tanaman-tanaman hias yang berada di area terasnya sehingga keadaannya bener-bener bagus banget untuk warna daunnya coraknya ya dia juga terlihat segar banget dan dengan adanya batu-batu kerikil seperti ini ya ini menjadi terasa sangat alami sekali dan bagusnya ya ketika menggunakan batu-batu kerikil seperti ini setidaknya ketika sedang hujan ya ini menyerap air sehingga keadaannya tidak menjadi becek yang di bagian depan rumahnya di sini ditaruh ada beberapa tanaman hias ya seperti di sini ada ada puring kemudian juga ada beberapa tanaman hias Sansevera ada puring jengkol juga dan juga termasuk untuk jenis-jenis tanaman hias ada anturium ada flamingo juga ada holland ya kemudian juga ada defend basia tulang ikan ada sansevera yang jenis kemudian disini juga terdapat tanaman hias ada aglonema ini aglonema yang manilompet ini warna daunnya ya karena memang keberadaannya juga berada di bawah pohon di sini sangat bagus sekali dan terlihat seger dan memang untuk jenis tanaman hias lipstick ya jenis lipstick termasuk juga ada ada rotundum tiger ini keseringan memang batang-batangnya ini seperti ini ya Hai namun ini kalau dilihat ya dari keadaan batang dari tanaman hias aglonema ini memang sudah dalam keadaan yang tua dan ketika kita lakukan peremajaan kembali ini juga pastinya akan jauh lebih segar kembali ya ketika kita meremajakan tanaman-tanaman hias yang yang sudah tua seperti ini setidaknya kita bisa memangkasnya pada bagian sisi ini kemudian juga kita juga bisa melakukan pencakokan ya pada bagian batang dari tanaman kita kita bisa menggunakan kain plastik ataupun serabut kelapa yang kita lilitkan pada bagian area dari batang tanaman hias aglonema yang setidaknya tidak merusak pada bagian batangnya namun akan memudahkan memunculkan tunas-tunas baru pada bagian batang-batang tanaman yang sudah terlihat tua seperti ini kemudian dan juga ada sirin joy dan disini keadaannya bener-bener adem sekali sejuk dengan adanya tanaman-tanaman hias yang berada di area sekitar halaman rumahnya kemudian juga untuk warna daun dari tanaman hias anturium kuping gajahnya juga disini bagus banget ya memang menurut saya penempatan terhadap tanaman hias itu sangat penting ya yang setidaknya tanaman-tanaman hias daun kayak aglonema anturium pilodedron ketika ditaruh di tempat yang hanya terkena biasan-biasan cahaya matahari itu akan akan memiliki warna yang jauh lebih bagus dan terlihat seger ya kemudian juga ada anturium gelombang cinta kemudian juga ada anturium cobra dan disini juga ada beberapa pot ya tanaman hias ada aglonema bikroy disini untuk warnanya juga bagus banget termasuk bagian daunnya ya di sini bersih sekali kayak tidak ada debu-debu yang menempel pada area daunnya namun karena memang penempatannya ya lagi-lagi penemasalah penempatan yang hanya terkena biasan-biasa itu pun tidak begitu banyak yang menjadikan untuk batang dari tanaman hias aglonema nya ya ini juga memang terlihat meninggi seperti ini karena sebenarnya untuk antara asupan cahaya matahari ataupun kelembabannya juga perlu dijaga ya karena kebanyakan juga untuk jenis tanaman-tanaman hias yang ketika mendapatkan asupan dari cahaya matahari itu minim ya itu biasanya tanaman tersebut itu akan meninggi batang dari tanaman tersebut keren banget dan saya sangat menyukai tempat ini ya dengan dengan banyaknya tanaman hias keadaan halamannya juga yang bersih terasnya dan penataannya juga rapi dan kemudian di bagian sebelahnya disini ada satu rak dari besi ya yang ditaruh untuk menata tanaman hiasnya dan disini juga beraneka macam jenis tanaman hias tersebut disini juga ada tanaman hias ada aglonema klasik dan disini saya sangat menyukai aglonema klasik ini ya karena memang memiliki batang daun yang putih seperti ini ini bersih banget bagus banget kemudian juga ada divan Candi kemudian disini juga ada mataloa ini masih baby namun terlihat sangat bagus sekali kemudian juga ada singonium triking ada siri gading dan ini ya ini singonium kayak yang green cafe Tika ini ya ini bagus banget warnanya agak-agak buluk tapi keren banget ini cantik banget kemudian juga ada rotundum yang Tiger dan memang untuk penyesuaian ukuran pot juga sangat berpengaruh ya seperti disini untuk menanam tanaman hiasnya dengan ukuran-ukuran tanaman hiasnya yang belum yang belum begitu besar disini juga untuk pemakingannya menggunakan pot-pot mini seperti ini jadi kelihatannya juga cantik ya dan terlihat terimbun kemudian disini juga ibunya rajin untuk budidaya ataupun melakukan stek ya pada tanaman hias puring ini banyak banget dan saya bakalan beralih ke area sebelahnya di sini juga untuk penataannya cantik banget ya untuk beberapa tanaman hias ditaruh pada bagian depannya ada puring kemudian juga ada Miana dan disitu ada beberapa jenis tanaman hias aglonema yang ditaruh pada bagian rak bersih jadi keadaannya menjadi cantik banget seneng ya ketika kita menyukai tanaman hias terus bisa melihat tanaman-tanaman hias yang yang banyak yang beraneka ragam dan terawat juga pertumbuhannya bagus dan disini saya penasaran dengan tanaman hias yang satu ini ya sepertinya saya baru saja melihat jenis tanaman hias yang satu ini dan juga untuk warna daun pada area tempat ini sama di sebelah itu jauh berbeda sekali untuk coraknya ya warna daunnya karena yang jelas asupan cahaya matahari yang tanaman-tanaman hias yang berada di sini untuk khususnya aglonema dengan yang berada di bagian depan itu berbeda sekali saya bakalan melihat tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya ini ada tanaman hias jenisnya banyak peslili ya namun ini yang saya baru saja melihat untuk corak daunnya ini kayak ke variegata ya namun ini berbeda yang sering saya lihat untuk corak daunnya ini cantik banget nah saya kembali ke warna daun dari tanaman hias aglonema ya di sini untuk kocin terutama untuk kocin untuk warna daunnya ini agak agak kayak kebakar ya karena memang sekitar jam tengah 9 ini ya DNA ini memang sudah mendapati cahaya matahari dan pastinya ketika siang pun tempat ini dipastikan terkena cahaya matahari yang menjadikan beberapa daun dari tanaman hias kocin khususnya kocin karena memang ini tepat sekali terkena cahaya matahari berbeda dengan tanaman hias yang berada di bagian sisi bawahnya ya ataupun di sisi atasnya ini di sini tidak begitu terkena cahaya matahari dikarenakan pada bagian sampingnya ini ada tanaman salam yang setidaknya menjadikan naungan pada bagian sisi bawah sini jadi tanaman-tanaman hias yang berada di bawah ini sama yang di atas ini berbeda untuk corak warna daunnya bagus banget dan cantik banget dan untuk penggunaan media tanamnya disini saya bakalan melihatnya ya bakalan mengecek media tanam yang digunakan di sini menggunakan ada pupuk kandang kemudian juga ada tanah dan sepertinya tidak menggunakan dan sekam namun memang keadaan dari media tersebut terlihat lembab-lembab dan saya juga sering menemukan sekali untuk tanaman hias Lady Valentine ya Lady Valentine juga keadaannya sering seperti ini ya batang menua seperti ini dan dan pertumbuhan antara jenis aglonema yang satu dan yang lainnya itu berbeda-beda banget ya ada untuk beberapa jenis salam hias aglonema secara perawatannya gampang tapi beberapa jenisnya juga agak-agak susah ya dan demikian review dari kembang desa tentang indahnya ya ketika pada bagian halaman rumah terdapat tanaman hias ataupun tanaman-tanaman lainnya yang pastinya suasana rumah tersebut akan jauh lebih indah ya dan terlihat lebih segar juga semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati